Oke guys jadi ini kita akan bermain NFT game Fat Origin ya Disini kita masih main Fat Origin Jadi ada update besar di WFMD Dungeon nya Nah itu update nya tadi jam 01.00 UTC atau jam 09.00 WIB sampai dengan 4 jam 4 jam dan kita sudah bisa memainkannya sekarang Apa aja sih update nya? Dengar-dengar sih WFMD Dungeon itu kita bisa dapat sharing Jojo ya Tapi berdasarkan NFT yang kita punya gitu Tapi sayang sekali ya Sayang sekali nih Kalau kalian yang punya NFT itu hanya kelas N Atau yang NFT nya normal Itu ternyata hanya bisa dapat 1 star Ngejar 3 star pun nggak bisa Sedangkan Hadiahnya itu mulai 3 star ya Tadi saya udah nyoba ini cuma penjelasannya Ternyata suara recording saya itu nggak masuk Yang kemik ini Ini harus saya debing ulang nih Harusnya recording saya udah selesai Tapi ternyata nggak masuk Lalu langsung kita coba aja di in game nya ya Di in game nya ini yang awal kali saya kerjakan itu Saya kerjakan daily Saya kerjakan daily Kalau kalian pengen tau daily saya biasanya dimulai dari mana Itu biasanya saya kelarin yang itu Yang paling atas kayak Ya daily quest ya yang muncul dari mister siapa? Henry Popo lah Henry siapa itu? Nah itu WFMD nya Itu kalau kalian punya SSR bener-bener menggiyurkan ya Dapet tambahan chart nya itu 4 3 dari SSR 1 dari SR Jadi tiap hari bisa dapet 2 kali lipat dari temen-temen yang lain tuh Tapi SSR lumayan mahal Ya kalau kalian masih modal dan pengen terjun ke game nya Game nya lumayan bagus kok Game nya lumayan bagus Kalau kalian modal kalian ada Saran saya sih beli langsung SSR aja ya Beli langsung SSR karena Lebih cepet nanti kalian ngumpulin NFT nya lagi NFT chart nya Tiap hari Dan itu dapetnya kan tiap hari ya Gak perlu bersaing sama yang lain Dapet tambahnya 3 Tambah kalau kalian punya SR 1 4 Jadi daily nya dapet 4 Ditambah daily dari dungeon nya dapet 4 Jadi dapet 8 gitu Cepet banget 8 Itu kalau Tiap hari 8 13 hari lah kalian itu bisa Dapetin 1 NFT baru gitu 13 hari Sedangkan yang lain itu di 25 hari Kalau kayak saya normal itu 25 hari Jadi diuntungkan banget nih Sistem yang baru ini dengan Dengan adanya WFM di dungeon di update seperti itu Sistemnya dan dia Dan mereka itu dapet sharing Jojo ya Enak banget gitu Nah ini semalam itu saya arena tembus di 100 besar Lumayan Kalau dari ranking CP saya di 160an lah 160an dengan 1 NFT Bisa tembus di 100 besar Cuman memang kalau posisi kita attack itu Kita mau hajar CP yang diatas kita 1 1 juta setengah itu masih Masih kuat ya Jadi saya 6,4 CP itu Masih bisa hajar yang di 8 jutaan CP 8 jutaan itu masih kuat Dan terakhir kali saya hajar CP yang 9 jutaan itu kadang masih menang Gitu Itu karena kita posisi attack ya Kalau posisi attack seperti itu Posisi attack itu lebih diuntungkan Karena kita bisa Bisa summon mecha Dan mereka tidak Tidak summon mecha Ini saya kelain daily daily Sambil saya jelaskan sedikit sedikit Saya tadi sebenernya udah ngobrol lah Panjang tapi sayang sekali Suara di mic nya itu gak masuk ya Tau kenapa Oh iya ternyata Untuk market in game nya itu masih laku ya guys ya Ini saya mau rapi-rapikan itu dulu Rapi-rapikan back Rapi-rapikan back Market in game nya itu ada Kita bisa jualan equip Bisa jualan NFT salt Gitu Dan itu ternyata masih laku Dan Lakunya lumayan Hahaha Kalau kalian tau Lakunya itu lumayan ya guys ya Lakunya itu gak tanggung-tanggung Jadi Kemarin itu saya pertama iseng kan Masih punya Tiga star Pedang Gitu Satu Kok Pada dijualnya cuma 500 Jojo Gitu kan Terus yaudah kan ngikut-ngikut Pertama Di 450 Jojo Eh laku Yang kedua Kuk cancel dong Terlalu murah dong Untuk Bintang tiga kok cuma 450 Jojo Gitu Padahal ngumpulinya kan lumayan lama Itu udah gak pakai gitu kan Lalu yang kedua Saya jual di Dua ribuan gitu Laku Terus saya iseng yang T3 Saya jual di Sebelas ribuan Laku Nah mulai dari situ lah Saya Oh ini berarti sebenernya pasar masih berjalan nih Saya jualnya makin tinggi makin tinggi Dan itu masih laku tuh Ada di 30 Ada di Ada yang jual di 11 ribu Itu laku Jual di 4 ribu Laku Jual di Apa 30 Yang paling gede itu Di 38 ribu Itu laku gitu Laku jadi Masih laku Enak Enak gitu Terus patuh yang T3 Itu di 38 ribu Laku Gitu Jadi sebenernya marketnya itu Masih berjalan ya Market in game nya itu Dan sekarang Itu untuk mendapatkan equip Bisa upgrade sampai kayak gitu Susah Karena rata-rata orang itu udah pada level tinggi Mereka Kebanyakan udah ngejar di T9 lah T9, T10 Untuk yang top-top itu Itu ada di T9, T10 Kalau yang middle kayak saya Masih di T8, T9 Yang top 50 itu udah T9, T10 Gitu Walaupun T10 Kayaknya udah ada yang pake Udah bisa dipake 370 kan levelnya Ini saya nyari si Fatalis Belum on Biasanya dia pagi-pagi itu udah on Jadi Saya bisa kelarin kopro Dungeon sama gear dungeon Belum nengol orangnya Fatalis itu Fatalis itu dari Filipin Ya Kopro saya itu Dari Filipin Si Fatalis ini Punya 6 NFT loh Gak salah Cuman kalau SSR nya gak ada Dia punya SSR Dan dia tuh punya tips Banyak banget gitu Dia niat main game nya Niat 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 Tips nya banyak banget Jadi saya Kadang ngikutin Apa sih buat naikin CP itu Kadang tanya-tanya Ini bagusnya pake apa Kalau dia full attack sih Yang penting cepet ngekill Yang penting cepet ngekill Cepet ngekill Tipis gak apa-apa gitu Padang kalau pengen naikin CP gede itu Di 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 Nambah di HP sama defense ya Yang CP gede Kalau di attack itu Gak Ya bisa gede Cuman Paling cepet Bikin gede itu di HP ya Jadi pake ponix Kano itu paling cepet Aduh Kalah Pake ponix itu paling cepet Si Ya Fah I've stepped on Syed I've stepped on A A A A Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton